Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel petani cabai sembalun kembali lagi di lahan pertanian khususnya di desa sembalun lombok Nusa Tenggara Barat Indonesia nah disini saya mau mereview jarak tanam lebar bedengan sama lebar mulsa disini lebar mulsa 1 meter terus jarak tanam ada 40 kesanannya 40 ke kirinya juga 40 untuk pelanjaran disini dia menggunakan bambu dengan tinggi 1 meter lebih sedikit terus umur cabai sudah 4 bulan jarak pelanjaran 1 dengan yang satunya itu ada 4 pohon terus ada dia menyisakan 1 tunas itu semuanya rata 1 tunas dan disini cabainya sudah ada yang mateng nah untuk pencegahan jamur pusarium itu bisa melakukan pemupukan di lubang yang terpisah jangan memupuk di lubang tanam itu beresiko untuk pepuk dasar yang kami gunakan itu ada 3 pepuk kompos pepuk kompos sama SP kalau untuk kimia SP dan poska itu ada 3 3 sama pepuk kompos untuk pengocoran pertama itu menggunakan NPK 1616 Pak Tani begitu selanjutnya untuk pepuk kompos selalu menggunakan NPK 16 Pak Tani setelah itu baru pepuk lepas atau pepuk tabur yang disini itu menggunakan SP dan NPK 1616 yang kemasan 25 kg dicampur dengan poska pobuk selanjutnya untuk memperbesar buah yang paling atas paling atas itu kami melakukannya di lubang yang terpisah pisah lagi dengan yang ini nah disini itu ada pobuknya kelihatan itu ada poska SP dan NPK 1616 yang kemasan 25 kg harganya 350.000 per 25 kg untuk pepuk kompos harganya per karung itu ada 35.000 kita nerima di tempat untuk tinggi pohon cabai tidak sampai 160 ini tingginya 130 cabainya pendek karena kita bisa lihat pelanjarannya tidak hilang sama pucuk cabai nah kita pindah ke bedengan yang lain supaya teman-teman bisa lihat bekas pupuk yang masih tersisa yang belum terurai ini jelas poska itu poska yang merah yang biru ini NPK 1616 kemasan 25 sama yang putih keras ini SP 36 itu dia keras sama seperti batu kalau belum terkena air nah inilah hasil jika kita berani mupuk dasar maka cabai kita akan seperti ini nah dan yang paling penting cara perawatan di atas atau penyepraian ini menggunakan racunnya itu racun kuman stadium nah untuk penyepraiannya ini interval dua kali dalam satu minggu kalau cuaca bagus tapi kalau cuaca gawat seperti sekarang itu dilakukan tiga kali dalam satu minggu karena cabai di samping kiri kanannya ini rata-rata terserang jamur antranoksa itu masalahnya yang sekarang ini ini untuk kondisi buah kita perkirakan tembus satu kilo untuk per satu pohon karena kita bisa lihat buah di sini tidak kecil buahnya melebihi standar standar pabrik kalau digambarnya itu ukurannya itu seperti ini dia digambar bungkus cabainya tapi ini sudah operodosis atau kelebihan makanan jadi cabainya sangat-sangat besar semakin kita rajin mempuk buahnya semakin banyak dan buahnya juga tambah bagus nah di sini kita temukan ada satu virus virus keriting bule atau virus gemini tapi kawan-kawan bisa lihat di samping kiri kanannya itu tidak menular hanya satu hanya satu saja ini buah bawah dari sampai atas itu sesama rata buahnya modelnya sama tidak ada yang kecil tidak ada yang besar bentuknya sama ini merek jenis merek santai 32 jenis cabai merah besar kita pindah bedengan kawan-kawan bisa lihat sendiri jarak tanamnya itu sangat rapi disini ada jarak 40 seperti yang saya bilang tadi untuk kondisi buah kondisi nilai sendiri ini kelebihan santai 32 itu kalau kita rajin mupuk buahnya tidak ada yang kosong bahkan yang di atas juga sudah pada jadi disini pucuknya itu naik terus itu milik orang juga lumayan bagus karena kami disini petani sembalun rata-rata menanam jenis jenis ini jenis santai 32 cabai merah besar itu merahnya santai 32 oke cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh